Mertua saya masih awam dan meminta saya untuk mengadakan hajatan 4 bulanan kehamilan saya dengan cara mengundang orang-orang, kemudian solawatan dengan tabunan rebanah. Saya tahu itu tidak ada syariatnya, saya mau menyampaikan hal tersebut dan menolak mengadakan acara, tapi suami saya meminta untuk tetap menerima mengadakan acara tersebut karena takut menyinggung orang tuanya. Saya sempat bersih keras, namun saya malah ribut dengan suami saya, Ustaz. Mohon nasihatnya bagaimana sebaiknya. Bismillahirrahmanirrahim, suratussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah seperti yang disebutkan tadi bahwa tidak ada hajatan khusus, tidak ada syariat khusus tentang perayaan selamatan pada saat seorang wanita sedang hamil, baik itu 4 bulan ataupun yang lainnya. Kecuali nanti setelah melahirkan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita, menjelaskan tentang pensyariatan yang dinamakan dengan aqikah. Aqikah artinya menyembeli hewan berupa kambing atau semacamnya, domba, yang disembeli pada hari ketujuh dari telahiran anak kita. Untuk laki dua dan untuk perempuan disembeli satu, cukup satu kambing. Hanya itu syariat yang diajarkan oleh Nabi kita, surallahu alaihi wa sallam. Karena seperti yang disebutkan tadi, apa yang diketahui oleh penanya, oleh ibu ini sudah benar. Dan dipahami dari pertanyaannya bahwa suaminya juga memahami hal tersebut. Akan tetapi mungkin pertimbangan masalah fiqh da'wah. Sehingga suaminya meminta kepada istrinya untuk mengiakan saja dan tetap mengadakan acara yang seperti itu. Pandangan kami, wa'allahu ta'ala alam, bahwa ini adalah sesuatu yang memang tidak disyariatkan. Karena itu sebaiknya hal ini disampaikan secara bijak terlebih dahulu. Yang tidak perlu atau jangan sampai kita langsung menyerah begitu saja menerima keinginan dari orang tua kita terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Kedua orang tua memiliki hak yang sangat besar pada kita. Kita wajib menaatinya dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Atau bahkan minimal dalam hal-hal yang mubah. Jangankan hal yang wajib atau hal yang sunnah. Hal-hal yang mubah saja hukumnya tidak harus. Tapi selama orang tua menyuruh kita dan tidak ada pelarangan syari'i padanya, maka seharusnya anak itu taat terhadap apa yang diarahkan, yang diinginkan oleh kedua orang tua. Namun terhadap hal-hal yang tidak disyariatkan, yang Allah mengatakan dalam surat Luqman, Dan jika kedua orang tua kamu dan jika keduanya memaksamu untuk melakukan perbuatan syirik, Fala tuti'ahumah, jangan menaati keduanya. Namun kata Allah, Kita tidak taat, namun seiring dengan itu, kita tetap berlaku yang baik, berakhlak yang mulia, menghormati kedua orang tua kita, yang memaksakan kita untuk melakukan kesyirikan. Ini dalam konteks kesyirikan, kita dilarang untuk menyikutinya. Dan itu bukan terkhusus pada perbuatan kesyirikan. Secara umum, hal-hal yang tidak disyariatkan, yang bermaksiat, bertentangan, maka tidak boleh kita menaati. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, dalam hadis yang terkenal, hadis dalam Suhian dan yang lainnya, لا طعا لمخلوقين في مأسيات الله, إنما طعا في المعروف. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Ketaatan yang diperintahkan hanyalah pada hal yang baik-baik saja. Maka dengan penuh penghormatan kepada kedua orang tua kita, yang kita selalu mau berupaya untuk membalas jasa-jasanya, dan kita tidak akan mampu bisa membalas secara sempurna jasa-jasa mereka, karena itu kita selalu berupaya dan berupaya untuk bisa melakukan apa yang menyenangkan hati mereka. Kecuali pada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka dengan berat hati kita tidak mengikuti keinginan mereka, walaupun tetap kita memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Jangan kita menolak dengan cara yang kasar, mari kita tunjukkan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu kami mengusulkan, sebaiknya suami ini justru mendukung istrinya yang mau menghindari acara yang tidak disunahkan tersebut. Seharusnya suaminya juga jika tahu, maka berupaya bersama dengan istrinya bagaimana berkomunikasi yang baik kepada kedua orang tuanya. Apalagi posisi suami ini, dia yang paling dekat dengan kedua orang tuanya tentunya. Tentu ada kendala psikologis bagi sang istri, karena dia adalah seorang menantu untuk menolak langsung, apalagi dia seorang wanita. Maka seharusnya suami ini sebagai anak dari orang tuanya, entah bapak atau ibunya yang memaksa itu, berupaya untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan menjelaskan tentang masalah ini. Apalagi mungkin biasanya orang tua ketika mau melakukan acara seperti itu, tujuannya adalah bagaimana agar kandungan dari anaknya bisa selamat, bisa berberkah, bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka kita perlu jelaskan bahawa keberkahan itu justru akan didapatkan ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Bukan justru dengan melakukan hal-hal yang tidak diajarkan, tidak dicontohkan, apalagi untuk sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Maka sebaiknya dikomunikasikan dulu. Diupayakan dan diupayakan dan bisa disampaikan secara baik. Namun jika hal itu telah ditempuh, lalu orang tua masih berkesikras, masih berkesikras dan mungkin melakukan hal-hal yang berbahaya, jika saja hanya sekedar marah, maka mungkin marah-kemarahan itu tidak akan berlangsung lama. Tapi jika kita melihat konsekuensinya lebih dari itu, akan berakibat yang sangat fatal, maka Allah Ta'ala alam, yang mudah-mudahan hal itu menjadi darurat baginya. Jika memang kita sangat yakin bahwa dia akan melakukan hal yang sangat fatal, yang mungkin mengusir, atau tidak mengakui lagi sebagai seorang anak dan seterusnya. Ini mungkin kondisi-kondisi yang sangat fatal, yang sangat berbahaya mungkin, atau keluar laknat dan semacamnya. Tapi kalau sekedar hanya sekedar memarahi dan perasaan sedih, maka itu kadang suatu hal yang biasa, yang dalam artian memang sedih ketika tidak diikuti. Namun insyaAllah jika kita terus bisa menampakkan akhlak yang baik, bahwa hanya dalam hal ini kita tidak ikut, dan dalam hal yang lain kita tetap sentiasa menunjukkan semangat kita, untuk membantu kuda orang tua kita, dan kepatuhan kita terhadap semua arahan-arahan mereka selama tiap bertentangan, maka insyaAllah mudah-mudahan hati mereka juga akan luluh dan paham dengan prinsip kita. Apalagi apa yang kita lakukan insyaAllah lebih berberkah, dan juga sebenarnya merupakan penghematan dari sisi ekonomi. Karena untuk apa kita melakukan sesuatu yang akan menelan biaya yang mungkin tidak sedikit, padahal dia adalah sesuatu yang tidak disyaratkan. Mendingan hal itu ditabung untuk persiapan suatu saat insyaAllah, kalau melahirkan maka kita melakukan pensyaratan akhikah. Karena kadang ini yang disayangkan, kita mengeluarkan biaya untuk sesuatu yang besar, banyak kita berkorban, tapi tidak pada hal yang disyaratkan. Lalu ketika datang sesuatu yang disyaratkan, kita justru kadang beralasan tidak mampu untuk melaksanakannya. Jadi tidak boleh kita mengganti yang lebih baik dengan yang lebih buruk. Atas tabdiluna alladhi huwa aduna billadhi huwa khair. Apakah kalian mau menggantikan sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang lebih buruk? Dan tentu saja itu sindiran dari Allah SWT kepada mereka-mereka yang kadang meninggalkan hal yang diperintahkan, lalu justru melakukan hal-hal yang tidak disyaratkan. Jadi kesimpulannya sebaiknya sang istri ini bisa kembali membujuk suaminya dan seorang suami seharusnya memberikan apresiasi kepada istrinya, salut kepada istrinya yang teguh dalam menjalankan sunnah, tidak justru memarahi istrinya dan sampai bertengkar. Dan mungkin kalau ada kesulitan, maka mungkin seorang istri bisa minta tolong kepada ada seorang pemuka agama, ustad atau apa yang bisa memahamkan kepada suaminya agar suami istri ini bisa berkomunikasi dengan baik kepada kedua orang tuanya agar bisa dipahami prinsip ini dan penyikapan ini dan memberikan solusi yang lebih baik. Memberikan solusi lah matian, kita menawarkan bahwa ditabung saja nanti pada saatnya kita akhikan insyaAllah. dan juga kalau intinya adalah berdoa, maka silakan berdoa selama masih dalam kandungan, teruslah berdoa dan teruslah berdoa. Semoga anak yang dikandung sehat, nanti dia akan selamat pada saat melahirkan dan juga menjadi keturunan-keturunan yang soleh bagi kedua orang tuanya. Allah Ta'ala Alam. Terima kasih telah menonton!